bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon sesuatu hanya kepada Allah s.w.t tanpa kenal waktu karena Allah tidak akan pernah bosan untuk dimintai segala sesuatunya kepadanya setiap akan melakukan aktivitas apapun itu selagi dia tidak bertentangan dengan ajaran Islam kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah s.w.t hal ini adalah semua aktivitas itu berjalan lancar yaitu dengan mengharapkan pertolongan dan ridho dari Allah s.w.t selain daripada itu di dalam Al-Quran Allah perintahkan langsung kepada kita sebagai hambanya untuk memohon dan berdoa kepadanya apapun yang akan kita minta Allah s.w.t pasti akan kabulkan seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60 Allah s.w.t berfirman berdoa lah kepada aku pasti aku akan kabulkan di dalam surah lain Allah s.w.t juga berfirman yaitu dalam Quran surah Fatih ayat 15 hai manusia kamulah yang sangat butuh kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji selain daripada adab-adab berdoa yang harus kita patuhi agar doa dikabulkan oleh Allah s.w.t ternyata ada juga larangan yaitu berupa kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan ketika kita sedang memohon kepada Allah s.w.t kalimat ini jelas dilarang oleh Allah s.w.t dan Rasulullah s.w.t tetapi banyak yang melakukannya ketika ia berdoa dan sebagian orang menganggap bahwa kalimat ini sangat baik memang jika kita lihat secara sepintas maka tidak ada yang salah dengan kalimat ini namun ternyata kalimat ini sangat dilarang dalam berdoa oleh Allah s.w.t dan Rasulullah s.w.t melalui nabi kita Rasulullah s.w.t Allah s.w.t menyampaikan bahwa kalimat ini tidak disukai olehnya kita ucapkan ketika kita berdoa dan meminta kepadanya sebab terkesan isinya menghina Allah kalimat yang dimaksud ataupun yang dilarang itu adalah kalimat jika engkau berkenan contohnya adalah Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkenan Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkenan lafal ataupun kalimat seperti ini mengandung makna penghinaan kepada Allah s.w.t dengan mengatakan jika engkau berkenan sama dengan menganggap Allah tidak akan mengampuni atau merahmati hambanya Allah s.w.t melalui Rasulullah s.w.t menyampaikan bahwa kata-kata tersebut tidak disukai olehnya dan umat Islam dilarang mengucapkan ketika berdoa kalimat seperti itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah s.w.t apabila salah seorang dari kalian berdoa hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon dan janganlah ia mengucapkan Ya Allah jika berkenan maka berilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya hadis riwayat Bukhari Lafal atau kalimat doa seperti ini bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang di dalam hadis Qudsi dijelaskan bahwa rasa sayang Allah kepada hambanya mendahului daripada murkanya sehingga Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hamba-hambanya jadi janganlah pernah melafalkan doa seperti ini yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan segala permintaan kita semua sahabat beriman yang dirahmati Allah itulah lafal ataupun kalimat doa yang tidak boleh ataupun dilarang diucapkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah s.w.t hindarilah lafal ataupun kalimat seperti itu semoga apapun doa kita dikabulkan oleh Allah s.w.t demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati